anak. Artinya semuanya harus punya. Minimal dengan punya proteksi ini, kita sudah terbebas dari biar rumah sakit. Tugas kita adalah berdoa dan yakin untuk kesembuhan kita. Lebih ringan. Gitu sih, Bun. Oke, jadi terima kasih, Anjar. Jadi, teman-teman, ini luar biasa sekali ya. Apa namanya, saya sangat inspirasi dengan kata-kata Ibu Patini. Kata-kata yang tadi sudah ditampil kan. Ketika dia bilang, Taukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata ini sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung keberatan dan kesusahan. Nah, tadi Dina dan Anjar sudah menceritakan, sudah sharing, bagaimana mereka mengatasi pandemi ini. Dimana hal-hal yang buat orang lain itu menjadi mungkin bencana, tapi buat dia justru menjadi hikmah, menjadi berkah. Buat Anjar dan Dina ini menjadi berkah. Mereka tetap bisa produktif, mereka tetap bisa join fieldwork, dan mereka tetap bisa membantu orang. Terus, saya juga menggarisbawahi tadi ya, Dina dan Anjar selalu memulai dengan berdoa. jadi dalam keadaan seperti ini memang dibutuhkan apa namanya, satu apa ya, semangat kepergantungan kepada sang pencipta. Kan dia yang maha kuasa. Bentar, ini ada disini. Boleh tolong di mute? kalau dari saya sih sebenarnya gini, kita fokus ya, fokus dengan apa yang kita mau, itunya, walaupun dengan kata-kata badai pasti berlalu tuh emang bener banget. Jadi sebenarnya waktu itu kan tidak bisa kita kontrol, tapi selama kita fokus, persisten dan konsisten itu tentunya jadinya kita kreatif. sehingga jalan itu pasti ada sih. Itu aja. Oke, thank you Dina. Tetap semangat. Pasti. Anjar, boleh pesan-pesannya buat teman-teman? Iya. Jadi pesan-pesan buat teman-teman dan saya pun gitu ya. Artinya kita lakukan aktivitas berbagi kebaikan setiap hari sebanyak-banyaknya. Sharing sebanyak-banyaknya juga. Yakin dan percaya dengan bisnis sistem yang telah dibuat oleh Alliance. Itu aja mungkin yang saya bisa sharing dan bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Oke. Thank you. Saya akan baca lagi quote kata-kata dari Ibu Kartini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu. Sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jadi teman-teman habis gelap terbitlah terang. Malam akan berganti pagi. Sinar matahari akan bersinar perang. Jadi tetap semangat karena tidak selamanya gelap. Justru situasi di rumah saja banyak hikmah yang bisa kita petik dan kita tetap produktif. Kita tetap semangat membantu orang. Awali semua dengan kebaikan. Begitu saya kembalikan ke Sarah. Terima kasih untuk Dina dan Anjar sharingnya. Terima kasih kepada semua audiens yang tadi sudah sampai 265 yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf wahir batin. Kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow berikan up close ya untuk yang tadi yang sudah sharing. Terima kasih juga untuk host yang luar biasa. Itu Sampi. Selamat ulang tahun juga dan bunda itu bagaikan kartininya alien syariah ya. Nah tadi itu kan ada beberapa pertanyaan. Nah mungkin ada yang mau bertanya juga kepada Anjar atau kepada Mbak Dina boleh di WhatsApp ke nomor yang registrasi ya secepatnya. Nah masih ada waktu jadi tadi juga ada pertanyaan dari Semarang nah pertanyaannya adalah bagaimana cara closing via WA atau sosmed dengan tidak bertemu tetap muka karena misalnya di daerah tersebut sudah PSBB. Oh